Hai selamat siang semuanya kembali lagi bersama saya Yogi Nopiana dari tim jurnalis SMK Budu Utama Panimbang seperti yang terlihat saat ini ramai sekali orang-orang yang memakai seragam pas kibrak hal itu dikarenakan pada hari ini Minggu 16 Februari 2020 di Balai Desa Panimbang sedang berlangsung kegiatan latihan gabungan pas kibrak lintas kecamatan penasarankan apa saja kegiatannya berikut laporannya Hai selamat siang siang dengan siapa? Mbakudin asal-asal orang-orang dari mana? saya dari SMK Keringbapur dalam rangka apa sih acara ini? acara ini dalam rangka kegiatan latihan gabungan lintas kecamatan apakah ada tema dalam acara ini? untuk tema dikegiatan dari itu memperalat alih silaturahmi di bawah ibaran saya tujuan dari acara ini apakah? tujuannya ya pasti meningkatkan kualitas pas kibrak dari masing-masing kecamatan sama kita bisa mengenal antara kecamatan sama kecamatan lain mengapa diadakannya acara ini? kecamatan yang terlibat kecamatan mana saja yang terlibat dalam acara ini? kecamatan mana saja yang terlibat dalam acara ini? katia, pulau sari, suka resmi, sama ang sana berapa sekolah yang ada dalam acara ini kak? kurang tahun saya ya kalau sekolahnya, karena kan kalau dari luar kecamatan nih ya saya nggak tahu kalau jumlah persertanya ada 431 orang berapa lama untuk mempersiapkan acara latihan ini kak? untuk persiapan dari bulan Januari hampir 1 bulan lah dari pertengahan Januari sampai sekarang bagaimana respon peserta terhadap acara ini? responnya untuk peserta antusias ya aktif juga di kegiatan kayak senang lah ikut kegiatan latihan materi apa saja yang diadakan dalam acara latihan ini kak? materinya ada pertama sejarah pas ibra kepemimpinan dan yang terakhir ada sejarah eh bukan sejarah materi LKBB di dalam kegiatannya ada kegiatan apa saja kak? untuk lat gab ya kita khususkan buat materi materi yang paling main materi paling salang dengan hiburan-hiburan gitu oh seperti itu makasih ya kak maaf telah mengegaguh waktu yang sebentar terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih